Terima kasih Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Monggo silahkan Selamat siang Bapak, Ibu Siang Bu Di sini Perkenalkan nama saya Bidani Mayan Yang bersuka pada saat siang hari ini Ada yang bisa saya bantu Bapak, Ibu Ada Bu Saya mau konsultasi tentang Rencana memiliki anak dan menjadi orang tua Belumnya Apakah Bapak dan Ibu Pernah mendengar atau mendapatkan Informasi tentang Menjadi orang tua Belum pernah Sebelumnya saya minta Iji dulu untuk cuci tangan ya Sebelumnya saya akan mendapatkan dulu ya Identitas untuk Ibu dan Bapak Untuk atas nama Ibu Namanya siapa? Ibu Marni Ibu Marni Umur berapa? 21 tahun 21 tahun Agama apa Ibu? Islam Suku bangsa? Indonesia Kolongan darah? U Pendidikan? LTH LTH Suku kecil Bu? Rumah tangga Rumah tangga Jelas kalau statusnya sudah menikah ya Iya Kemudian alamatnya? Sumber jodoh Sumber jodoh Alamat datang berapa ya? 085 212 212 235 257 Sekarang kemudian Kemudian Nama Bapak ya Pak ya Bapak Asmanya siapa Pak? Suratau Umur berapa? Berdua Agama? Islam? Suku bangsa? Indonesia Kolongan darah? B Pendidikan terakhir apa Bapak? Asmbe Pekerjaannya? Plasta Alamat sama ya? Sama Ya Disini nanti saya akan menjelaskan tentang apa kesiapan menjadi seorang orang tua ya Jadi seorang ibu atau seorang ayah ya Yang jelas sudah menikah ya? Ya Sudah lebih berapa? Bulan Dua Dua bulan ya Disini nanti saya akan menjelaskan bagaimana persiapan menjadi orang tua dan merencanakan untuk memiliki anak Nanti Bapak dan Ibu meluangkan waktunya sebentar dan setuju untuk saya berikan informasi? Setuju Saya mulai ya Untuk menjelaskan pentingnya KIE Itu adalah informasi tentang persiapan menjadi orang tua Itu Yaitu setiap orang tua itu menginginkan atau mengharapkan Arti Memiliki seorang anak menjadi kesiapan menjadi orang tua Dimana untuk tujuannya mengasuh dengan benar Terus agar mampu membantu anak-anaknya nanti Dimana menjalani masa tumbuhnya Tumbuh kembangnya Itu dengan baik Dengan benar dan menyenangkan Itu ya Kemudian Apa sih persiapan sebagai orang tua itu? Bagaimana perencanaan keluarga Juga persiapan kehamilan Bahkan dari persiapan psikologisnya Dari persiapan finansialnya Persiapan laktasinya Dan persiapan saudara kandung Itu banyak sekali Menjelaskan bahwa tentang perencanaan keluarga Yang melingkupi perencanaan pernikahan Biasanya orang menikah itu Diperbolehkan atau di usia pernikahan yang wajar Dalam artian di usia 20-30 tahun Dimana bisa membina hubungan antar pasangan dengan keluarga Lompok sosial Merencangakan kelahiran anak pertama Bisa mengatur jarak kelahiran Dan kemudian berhenti melahirkan Itu di usia kurang lebih 35 tahun Bisa merawat Bisa mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar Anak itu seperti apa? Ya asik Asah Kemudian Saya akan menjelaskan persiapan apa sih Dalam kehamilan itu Kalau kita Pengen punya anak Pastikan juga harus hamil dulu ya Melalui proses gitu Meliputi apa? Pemeriksaan fisik Pemeriksaan yang seperti apa? Yang pertama adalah TTP Berarti tanda-tanda Untuk Ditanya status isinya Darah rutinnya Urin rutin Pemeriksaan yang lain Itu bisa dilakukan dengan laboratorium Kemudian persiapan kisi Itu adalah Mengkonsumsi makanan yang berkisi Kemudian Tablet darah Itu juga harus diminum Seperti kakek ya Kemudian asam folat Terus Mengunjungi tenaga medis yang terdekat Jika ada keluhan Atau mengalami Kep ya Kurang kisi Kemudian anemi Terus membiarkan minum air putih Air putih itu dalam satu hari itu Harus kurang lebihnya 8 gelas Untuk memenuhi cairan Dalam jebuk Kita Kemudian Dihindari Terlalu banyak minum kopi Teh Itu ya Atau batasi konsumsi garam Gula Lemak Itu ya Atau yang bernihar Kemudian Kita juga Mendapatkan Emunisasi TTP Biasanya Itu Setiap calon ibu Yang diharapkan Sudah mendapatkan 5 kali Emunisasi TTP Lengkap Kemudian Kesehatan organ reproduksi Itu menjaga Kepersihan organ Produksi dengan cara yang benar Kemudian Kesehatan mental ibu Dimana Setiap calon ibu hamil Dan ibu hamil pun Yang wajib Bahagia Agar apa Setiap kehamilannya Berjalan dengan Lancar Serta pada ibu hamil Juga mendapatkan Bayi yang dikandung Tumbuh menjadi anak yang Mudah Yang tidak mudah Stres Atau merasa cemah Begitu Atau perubahan Dan tantangan hidupnya Yang dialami Sehingga kadang calon orang tua itu Telah siap Terkadang Segala kemungkinan Untuk yang terjadi Terus yang selanjutnya Adalah bisa menjelaskan tentang Persiapan finansial Finansial yang seperti apa Menapur Namanya ya Finansialnya juga adalah Untuk pasangan itu Membutuhkan Kebutuhannya tidak terduga Berarti harus Menapur Gitu ya Kemudian Menjelaskan tentang Persiapan Laktasi Siamnya ASI Itu ASI eksklusif Dimulai dari 0 sampai 6 bulan Bahkan bisa dilanjut Sampai Bayi Hingga usia 2 tahun Dan Mempelajari Teknik Menyusui yang benar Menyusui yang menjaga Kebersihan payudara Atau Memotivasi Dini sendiri Agar asin Tetap Dan kualitasnya tetap Gitu ya Kemudian Persiapan apa Siam Untuk Saudara tambah Merencanakan Yang bukan Alibatnya Memiliki anak yang mungkin Bukan anak yang pertama Begitu ya Jadi Mempersiapkan Jadi Anak-anak yang kedua Nantinya Sudah memberikan Anak yang pertama Itu apa saja Upayanya apa sih Yang menghindari Sibir-sibir Gitu ya Itu yang pertama adalah Memberitahu Anak Sejak awal Kehamilan Jadi Sudah punya anak pertama Anak yang kedua Diberitahu Gitu ya Ini loh saya Ini adik kamu Jadi memberi penjelasan Supaya anak siap Yang katanya siap Menerima Adiknya nanti Gitu Terus yang kedua Melibatkan anak untuk merasakan bayi Dalam kandungan bergeraknya Jadi terkadang Anak pertama Menyentuh perut ibunya Merasakan ini Ada gerakan Ada bayi Di dalam perutnya Kemudian Melibatkan anak Untuk membantu Persiapan kelahiran adiknya Kemudian membantu Anak menyelesaikan Perubahan ini Kemudian Mengenal anak Dengan profil Adik bayinya Kemudian Mengajak Anak Saat Memersiakan kehamilan Supaya Merasa juga Merasa ikut senang Bahwa dia akan memiliki Teman Memiliki seorang Adik Seperti itu Itu penjelasan dari saya Bapak dan Ibu Mungkin bisa dipahami Dan bisa bermanfaat Kira-kira dari apa yang sudah saya utarakan tadi Ada yang belum Dipahami? Sudah Sudah mengerti? Sudah Ya terima kasih Semoga Perencanaan untuk mempersiakan Menjadi orang tua Dan untuk memiliki anak Itu lebih Siap kembali Dan segera mendapatkan Ngomongan Karena menikah juga baru ya Masih nikah Nikah muda ya Masih dua bulan berjalan Itu Itu saja Yang bisa saya sampaikan Muka bermanfaat Untuk Keluarga Bapak dan Ibu Menjadi keluarga yang Sakinah ya Itu saja Terima kasih Selamat siang Selamat siang Buka bermanfaat Pendokumentasi Pendokumentasi Selesai Terima kasih Selamat siang